Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Mulia Diningrat Oke mudah-mudahan teman-teman semuanya Selalu ada dalam lindungan Allah SWT Dan baru saja ya Atau beberapa waktu ke belakang Itu di NTB ada terjadi musibah Yaitu gempa bumi ya Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa Dan tidak ada apa namanya Sesuai dengan prediksi ya Tsunami gitu kan Mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu ya Amin ya Rabbul Alamin Oke untuk pembahasan kali ini Yaitu tentang LPG ya Jadi LPG Melon ini Yaitu untuk sekali lagi Yaitu untuk Hanya untuk orang miskin gitu Oke jadi Dan nantinya mungkin gas LPG ini Ini susah didapat ya bagi sebagian masyarakat Terutama untuk kelas menengah ke atas ya Karena nantinya Atau beberapa Di beberapa wilayah itu sudah ada yang namanya Kartu kendali ya Jadi kartu kendali ini Di pegang atau dibagikan untuk masyarakat miskin Yang nantinya untuk Membeli gas ya Gas LPG yang 3 kg Oke jadi LPG Melon Atau LPG tabung 3 kg Nantinya hanya akan diperuntukkan kepada masyarakat Yang tidak mampu saja Jadi maka itulah Pemerintah memberikan subsidi Sektor ini Yaitu sebesar 17.500 rupiah saja ya Pertabungnya Berarti harga head ya Harga head itu kan 17.500 rupiah yang tabung 3 kg Oke jadi namun di lapangan Yang harus diakui Itu masih ada masyarakat kategori mampu Yang mengkonsumsinya Kadang dapat dipungkiri ya Jadi sebagian pengamat mengatakan Ini terjadi karena subsidi Diberikan ke harga barang Bukan ke orang Sehingga pengawasan susah dilakukan Oke dilema ya jadinya Oke oleh karena itu Oke Apa namanya Pemerintah itu kan berencana mengubah penyaluran subsidi Dari sebelumnya melalui sistem distribusi terbuka Yaitu menjadi distribusi tertutup Jadi langsung ke rumah tangga Oke jadi langsung ke rumah gitu ya Yaitu orang miskin dan rentan miskin Nah gitu Agar penyalurannya efektif Efisien dan tepat sasaran Penyaluran subsidi gas LPG Akan dimasukkan ke dalam kartu keluarga sejahtera Atau yang sering kita Kenal ya Atau kita kenal ya itu dengan kartu KKS Oke Jadi dengan penyaluran yang tepat sasaran Maka tujuan subsidi LPG Melon Sebagai upaya pemerataan akses energi Bagi masyarakat di seluruh Indonesia ya Mudah-mudahan tercapai itu ya Oke Jadi kartu Apa namanya Kartu kendali ini Yaitu sudah dilakukan ya Di berbagai daerah Sudah dilakukan di berbagai daerah Yaitu contohnya di Mana di DKI Jakarta Ya Bangka Belitung Itu sudah dilakukan Dan beberapa di daerah lainnya gitu Sudah berjalan ya Dan Apa namanya Kartu Kartu kendali ini Yaitu bertujuannya Untuk Apa namanya Untuk pendistribusian ya Pendistribusian Gas LPG Yang 3 kg Oke Jadi Apa namanya Jadi pemerintah itu Menggagas pemberian Subsidi gas LPG 3 kg Yaitu secara langsung Jadi mekanisme Subsidi ini Langsung gas LPG Jadi Apa namanya Uji coba ya Telah dilakukan Uji coba Penggunaan kartu subsidi LPG Yang dilakukan Pada tahun Lalu ya Yaitu pada Januari Pada Januari Februari Maret gitu kan Oke Yaitu Sudah Dilakukan Sebagian Di beberapa Wilayah ya Contohnya kan tadi Sumatera Banten Sumatera Barat gitu ya Banten Sulawesi Utara DKI Jakarta Jawa Barat Yogyakarta Jawa Timur Dan mungkin Nanti disusul Dengan Wilayah-wilayah Lain ya Mungkin nanti Merata Se-Indonesia gitu Oke Jadi Kartu Kendali itu Atau kartu Kendali Yaitu diharapkan Pendistribusian LPG 3kg Bisa tepat Sasaran Itu tujuannya ya Jadi mungkin Nanti dalam Pendataan Untuk kelas Atas Atau kelas Menengah ke atas Itu kan Tidak dapat Tidak dapat Kartu Kendali Oke Dan baru-baru Ini ya Itu di Daerah Kalsel Kalimantan Selatan Yaitu di Banjarmasin Jadi warga Kurang mampu Di kota Banjarmasin Yang sudah Terdaftar Dan memiliki Kartu Kendali Yang nantinya Akan digunakan Sebagai jaminan Memperoleh Gas LPG Dengan Harga Head ya 17500 Sudah bisa Digunakan Ya pada April Atau Apa namanya Bulan lalu ya 2021 ya Bulan April Oke Jadi sudah Dimulai Pembagian Kartu Kendali Dan Mungkin Sudah Langsung Bisa Dipakai Gitu kan Untuk Masyarakat Kelas Menengah Kebawah Oke Jadi Kartu Kendali Ini Sudah Mulai Merata Di Beberapa Daerah Jadi Berdasarkan Data Pertamina Regional Kalimantan Jadi Kebutuhan Tabung Gas LPG 3 kg Untuk Kota Banjarmasin Khusus Kota Banjarmasin Itu Saat Ini Sudah Mencapai 18.000 Tabung Perhari Atau 510.000 Tabung Perbulan Itu Baru Di Satu Daerah Saja Di Daerah Banjarmasin Belum Lagi Untuk Di Daerah Lain Lain Jadi Sementara Kebutuhan Masyarakat Kurang Mampu Dan UMKM Usaha Kecil Menengah Hanya Berkisar 250.000 Tabung Perbulan Oke Oke Jadi Di Tempat Terpisah Juga Nanti Pendistribusian Dan Perdagangan Di Beberapa Wilayah Sebagian Upaya Menindak Lanjuti Surat Edaran Jadi Nantinya Pihak Pihak Terkait Untuk Bisa Segera Merealisasikannya Jadi Kartu Kendali Tersebut Memang Dirasa Sangat Penting Keberadaannya Untuk Bisa Membuat Pendistribusian Gas LPG 3kg Ke Masyarakat Dan UKM Agar Lebih Tepat Sesaran Dengan Sistem Distribusi Tertutup Jadi Namun Demikian Pembuatan Ataupun Pengadaan Kartu Kendali Ini Tidak Akan Maksimal Mungkin Bila Tidak Ada Dukungan Anggaran Dari Pemerintah Ini Kabupaten Tugasnya Ini Kabupaten Mungkin Atau Kabupaten Jadi Dipaksakan Mungkin Bisa Saja Hasil Tidak Maksimal Kalau Tidak Didukung Dengan Pemerintah Daerah Oke Selanjutnya Dengan Adanya Kegiatan Perbaikan Akses Kartu Kendali Ini Mungkin Untuk Apa Namanya Sebagai Langkah Langkah Meminimalisir Untuk Impor Gas Jadi Gas LPG Yang 3 kg Khususnya Lebih Tepat Sasaran Jadi Jadi Mungkin Pemerintah Berupaya Sekuat Tenaga Menjaga Stabilitas Harga Dan Kesediaan Stok LPG 3 kg Jadi Yang Maka Berhak Untuk Mendapatkannya Gitu Oke Mudah Mudah Mudahan Yang Terbaik Sajalah Ya Mudah Mudah Yang Terbaik Saja Mudah Mudahan Untuk Terutama Untuk Kelas Menengah Kebawah Lebih Diperhatikan Oleh Pemerintah Setempat Di Berbagai Wilayah Khususnya Untuk Kelas Menengah Keatas Mungkin Oke Dan Disitu Nanti Ada Sekadar Informasi Penghasilan Di bawah 1,5 Juta Bisa Mendapatkan Kartu Kendali Ini Tapi Untuk Di atas Daripada Itu Mencakup Untuk Kelas Menengah Keatas Tidak Bisa Menggunakan Kartu Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Informasi Ini Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax